Halo Assalamualaikum Sobat Astri Rendi TV Pandemi seperti saat ini, plus bersamaan dengan musim pancarobah terkadang membuat badan kita jadi gampang sakit nih Kalau udah sakit, pasti selalu berurusan dengan yang namanya dokter dan rumah sakit Kali ini kita akan review salah satu rumah sakit terkeren yang ada di kota Pamangkasan Siapa sih yang gak tau rumah sakit yang satu ini? Warga Pamangkasan, aw itu tau dong dengan rumah sakit ini Kusma Hospital adalah rumah sakit umum yang ada di Jalan Bonorogo No. 3 Taman Lawangan Daya pada Mawu, Kabupaten Pamangkasan, Jawa Timur Wah, ini dia login pendaftaran, kasir, dan apotek dari Kusma Hospital Di sebelah ruang tunggu ada kit zonenya lho Kita lanjut ke lantai 2 yuk Seperti ini nih, ruang tunggu di lantai 2 Dan ini juga musola dari Kusma Hospital Kusma Hospital punya Rani Lani Hot Wah, keren nih Biasanya digunakan buat pertemuan rapat dan lain-lain Kusma Hospital ini punya kamar operasi, IGD yang 24 jam, kamar bersalin, instalasi gizi, dan lain-lain Gak lengkap kalau kita gak intip tipe kamar yang ada di Kusma Hospital Ini dia tipe kamar kanan Oh iya sobat RTV Kusma Hospital akan bekerja sama dengan BPJS lho Apa gak tambah mantul tuh? Kita cek kamar lainnya yuk Kalau ini kamar Kamboja sobat Kamar Kenanga Dan ini nih kamar VVIP Kassandra Room Kamar Kassandra ini punya fasilitas pantry, kulkas, kamar mandinya mewah sobat Keren kan? Kita lihat yuk, nurse stationnya Sobat RTV pasti penasaran kan? Siapa sih yang punya ide dan owner dibalik cantiknya Kusma Hospital ini? Langsung saja yuk kita kenalan dan sharing ilmu sama beliau Halo assalamualaikum sobat RTV Wah for this special day ya Kita berdua disini sudah berada di Ruangan disini sudah mulai berbeda Dan kita sudah bersama special person Dan kali ini kita berdua sudah berada di Kusma Hospital Kusma Hospital Pemekasan Terima kasih sudah yang menonton Dan kali ini kita sudah hadirkan langsung Owner dari Kusma Hospital Pemekasan Selamat malam Assalamualaikum Bu Dokter Malam Mbak Astri Mas Fendi Waalaikumsalam Semua Ya kali ini kita sudah bersama Dr. Tati Zijanti SBOGMM Terima kasih ya Bu Dokter Sudah melangkah waktunya yang sibuk ya Udah sempet-sempetin nih Terhormat sekali kita Sama-sama ini terima kasih juga Kasih kesempatan untuk masuk ke RTV ya Kaget gitu ya pertama kali kita datang Di Kusma Hospital ini Kita melihat suasananya yang nyaman Gak seperti rumah sakit gitu Nah kita juga pengen tahu gitu ya Gimana sih filosofinya Akhirnya dibangun Kusma Hospital Pemekasan ini Iya terima kasih Waduh panjang sebenarnya ya Kita yang terakhir-terakhir aja deh Jadi Sebenarnya Seperti mimpi rasanya Tetapi Saya Begitu mendalami bahwa Apapun Daun yang gugur itu sebenarnya Semua atas kendak Allah Jadi Sampai saat ini saya harus 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 bersyukur Terus ya Atas karunianya Sampai sekarang masih Diberi kesempatan Kemudian Dikasih berkah umur Rezeki juga dengan adanya rumah saya Itu semua hospital ini ya Jadi Mulanya sih saya Kerja di sini sebagai spesialis Kandungan dan kebidanan Itu tahun 2006 Awal tahun 2006 Kemudian Saya mempunyai klinik Waktu itu tahun 2014 Hanya kecil Kita awalnya nyewa Nyewa sebuah rumah Kemudian Dikawangi Iya Dikawangi oleh 20 serikandi-serikandi Semuanya bidan Iya Jadi yang menerima bidan Adminya bidan Karena waktu itu Klinik bersaling Jadi khusus menangani Orang wanita yang sedang melahirkan Iya Karena saya pengen Memberi Pelayanan yang paripurna Untuk ibu-ibu yang melahirkan Karena saya Begitu datang ke sini Masyarakat Madura itu Sangat kenal dengan islami Betul Dan proses melahirkan Operasi Pemeriksaan kehamilan Itu kan semua Berkaitan dengan Aurod wanita Betul Oke itulah Saya Saya harus Membuat klinik ini Gitu Nah kemudian Berjalannya waktu Di tahun 2015 Itu karena Tuntutan masyarakat itu Semakin tinggi Kemudian masyarakat Juga semakin berkembang Ilmunya Pengetahuannya Kemudian adanya BPJS Yang sudah akan menarjetkan Universal Coverage Kemudian Juga Saya ini dokter spesialis Kandungan Ya juga melakukan Operasi ya Membedankan Mau tidak mau Saya harus upgrade ke Rumah Sakit Awalnya Nah kemudian Yang titik yang paling Membuat saya bangkit Juga pada saat Tahun 2015 Itu Ya ada Suatu musibah kehidupan Alhamdulillah Saya bisa melewatinya Maka saya akan Berjanji Ya Allah Seandainya saya Diberi kesempatan Gitu ya Saya diberi kesempatan Saya ingin Gitu Ingin menjadi Lebih yang Bermanfaat Gitu Berilah kesempatan Saya klinik saya ini Untuk berkembang Saya ini Murni Kalau zaman dulu Namanya wanita ya Pengennya jadi Istri yang soleha Hobinya Hobinya Operasi Hobinya Operasi Tapi Saya juga Pengen Waktu saya masuk Pertama kali disini Itu masuk rumah sakit Yang lama itu Masih Ya seperti Puskesmas Tapi besar Belum ada hotel-hotel Yang representatif Kemudian saya melihat SDM nya Ya kok jauh ya Dengan yang di Jawa Akhirnya Saya Pengen Nanti itu Membuat rumah sakit Itu yang Apa ya Yang Apa ya Yang itu Full dengan Teknologi Transparan Modern Profesional Digawangi oleh Anak-anak muda Terutama anak muda Kan masih Energinya kuat Ya Fresh-fresh nya Gitu Kemudian Gampang ya Gampang untuk Dididik Apalagi dengan adanya Standart akreditasi Gitu Mbak Nah Akhirnya Selain itu Saya juga Pengen dunia akredit Ini juga Seimbang Jadi saya Ada program-program Untuk Jumat manis Jumat berkah Iya Membagi ke Tukang becak Kemudian kataman Gitu ya Kemudian saya Punya hall Hall besar ini Saya pengen itu Nantinya bisa Untuk Workshop-Worship Untuk Meningkatkan Kompetensi SDM Terutama tenaga kesehatan Gitu Kemudian Saya juga Pengen nanti Rumah sakit saya Itu akan Dikelola oleh Orang yang profesional Saya Ownernya aja Di balik pintunya Saja Balik layar Iya Ternyata Tidak semudah Yang kita harapkan Masih Kita masih Berproses Iya Jadi akhirnya Saya Alhamdulillah Dapat tanah ini Tahun 2015 Kemudian Mulai bangun 2017 Kemudian Melalui Jalan yang berikul-ikul Akhirnya bisa Operasional Tahun 2018 Kemudian Saya memang Tahap pertama Saya akan Menyempurnakan Tenaga kesehatan Sama pelayanan Kemudian Saya akreditasi Saya kejar Kenapa saya kejar Orang itu Gini Loh itu Baru bangun Kok bisa akreditasi Itu Karena akreditasi Itu adalah Cara untuk Merubah Perilaku Paradigma Tenaga kesehatan Itu Bekerja di rumah sakit Sekarang itu Begini loh Harus berstandar Internasional Ya gitu Tahun kedua Kemudian Kita akreditasi lagi Sambil melengkapi Pelayanan Tetapi ada Pandemi ini Ya akhirnya Akreditasi diunduh Tapi Saya tetap Dapat inspirasi Ini rumah sakit swasta Kemudian Ownernya Dokter spesialis Kandungan Jadi aku juga Pengen Membantu Untuk menurunkan Kekmatian Ibu dan bayi Saya ingin Menjadi rumah sakit Ponek Ponek itu Pelayanan Obstetri Neonatal Berdasar Ya Kemudian Itu jadi Saya Barusan ini Melonsing Untuk pelayanan Niju Sama ICU Kalau dulu Tahun 2014 Itu kan Hanya Klinik bersalin Kemudian Ini tahun 2018 Tempatnya 20 Agustus Itu menjadi Sudah rumah sakit Rumah sakit Dan Memang terbukti Ya Di tempat ini Membuat pasan itu Nyaman Gak takut Karena Memang Biasanya Orang gitu Takut Ke rumah sakit Oh wala Jangan dibawa ke rumah sakit Takutnya nanti Takut Karena Suasananya Gak nyaman Terus Bikin Orang yang sakit Pambah sakit Tapi Kita lihat Tadi Memang Ada Sebagian jalan Di sini Tempatnya Memang Nyaman Dan Terasa Memang Yang Sakit Makin Termotivasi Jadi Semakin Sembuh Yang pulang Juga Biar bisa Tersenyum Kalau pulang Dari hotel Dia happy Dari rumah sakit Juga Sebenarnya Harus Bersyukur Dan happy Karena Sembuh Dan Mungkin Filosofi Atau Sebelum Nama Kusuma Inspirasi Nama Kusuma Dari mana Dokter Waktu itu Saya gini Jadi Tahun 2014 Itu Memang Rumah Sakit Itu Hanya Mempunyai Dua dokter Rata Kandungan Kemudian Hanya Satu Jadi Saya Sangat Sibuk Waktu itu Saya Memang Dibantu Semuanya Ini Visi Misi Kemudian Itu Dari Mereka Teman-teman Bidantu Yang Sehari-hari Membantu Saya Jadi Benar-benar Jiwanya Sambungan Garis Itu Nama Nama Itu Saya Gini Satu Pengen Kalau Disini Biasanya Kan Islamis Seperti Apa Gitu Enggak Aku Pengen Itu Bunga Mungkin Wanita Jadi Nanti Ini Ada Disitu Ada Bunga Besar Mungkin Setiap Pocok Ada Bunga Mungkin Wanita Jadi Saya Pengen Itu Bunga Itu Saya Bayangkan Bunga Itu Selalu Mekar Kemudian Harum Gitu Kan Orang Semua Seneng Jadi Saya Pengen Kusuma Nanti Disini Ditirma Di Masyarakat Seperti Bunga Itu Nanti Bisa Menolong Di Sekitarnya Atau Pada Masyarakat Madura Pada Umumnya Gitu Jadi Juga Menciptakan Lapangan Pekerjaan Yang Paling Penting Gitu Iya Terus Apa Bunga Gitu Nah Ini Sudah Ada Ini Bisikanya Awalnya Kak Nyari Kamelia Kerisan Dan Sebagainya Akhirnya Kusuma Gitu Ya Mungkin Kusuma Dan Nanti Setiap Kamar Juga Berawalan Dari K Jadi Mulai Ada Kanah Terus Kala Kaktus Kerisan Kambo Jadi Jadi Semua Namanya Dari Bunga Ya Jadi Pengen Mungkin Pengen Harum Pengen Bermanfaat Pengen Terus Berkembang Gitu 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 Oh Iya Sahabat Kalau Ini Mungkin Satu-satunya Rumah Sakit Di Madura Ya Yang Mungkin Prinsipnya Kemudian Fasadnya Interiornya Mungkin Masih Hotel Kadang Orang Tidak Mengerti Ya Itu Saya Kira Hotel Iya Kalau Dari Lewat Jadi Kusuma Hospital Pamekasan Ini Beralamat Di Jalan Bonorogo Nomor 3 Pamekasan Jadi Di Sebelah Timur Damri Ya Sudah Disitu Kemudian Bisa Kalau Pengen Mengenal Lebih Jauh Di FB Kusuma Hospital TG Kusuma Hospital Youtube Kusuma Hospital Nanti Kita Cantumin Ya Di Deskripsi Nah Karena Kita Sekarang Lagi Ngompor Sama Dokter Tati Ya Nggak Afdol Rasanya Kalau Nggak Tanya Sekutar Kehamilan Iya Bener Karena Tema Kehamilan Itu Nggak Harus Untuk Orang Yang Sudah Menikah Ya Dok Tapi Bagi Yang Belum Menikah Juga Bisa Jadi Edukasi Kita Bisa Belajar Belajar Gitu Ya Disitu Gimana Perempuan Juga Menjaga Kehamilan Kayak Gitu Ya Nah Kira-kira Nih Dok Tips Dari Dokter Nih Untuk Program Hamil Gimana Sih Untuk Begini Sebenarnya Hamil Program Untuk Pengen Punya Anak Gitu Jadi Kalau Sebenarnya Pasangan Jadi Hamil Itu Sebenarnya Bukan Masalah Dari Istri Atau Suami Tapi Itu Suatu Pasangan Jadi Dikatakan Itu Invertil Subut Jadi Harus Dari Pasangan Soalnya Kadang Sudah Pisah Ternyata Istrinya Disana Bisa Lagi Suami Suga Bisa Gitu Jadi Kalau Program Hamil Dikatakan Itu Harus Kita Harus Waspada Kalau Misalnya Tanpa KB Nah Itu Kalau Satu Tahun Dengan Dia Aktif Seksual Jadi Kalau Satu Rumah Kadang Masyarakat Kita Satunya Kerja Di Arab Jadi Dua Tahun Kalau Pernah KB Harus Sudah Mempunyai Ngomongan Kalau Sekarang Kan Karena Masyarakat Kita Banyak Bekerja Menunda Merit Ya Atau Sekolah Dulu Meniti Karir Nah Itu Usianya Sudah Mendekati 30 Langsung Langsung Juga Bisa Sekarang Jadi Langsung Pun Sudah Bisa Jadi Nanti Konsulasi Kedokter Nanti Akan Di Periksa Lebih Lanjut Mungkin Dari Keluarga Penyakit Penyakitnya Kemudian Fisiknya Dari Pemeriksaan Fisik Dari USG Lab Nah Baru Nanti Kemudian Langsung Di Program Step By Step Gitu Iya Tapi Ada Yang Mau Bayi Tabung Langsung Kan Di rumah Sakit Kusuma Pasti Punya Program Tersendiri Ya Kira 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 Bisa Dishare Dokter Apa Program Yang Ada Di Rumah Sakit Kusuma Hospital Iya Jadi Sama Dengan Rumah Sakit Yang Lain Sih Karena Kita Sudah Rumah Sakit Umum Ya Jadi Itu Kita Punya IGD Yang Sudah 24 Jam Kemudian Rawat Jalan Spesialis Itu Sekarang Sudah Mulai Banyak Selain Dokter Kandungannya Sudah Ada Tiga Ya Dan Itu Bisa Setiap Hari Bisa Praktek Sama Operasi 24 Jam Dokter Anak Sudah Ada Dua Bergabung Kemudian Dokter Penyakit Dalam Dokter Anastesi Yang Sudah Akan Membuka Layanan Polinyeri Center Pain Kemudian Ada Dokter Bedah Ada Dokter Saraf Dokter PHT Dan Masih Banyak Lagi Mungkin Insyaallah Di Akhir Tahun Ini Mungkin Kita Bisa Bekerja Sama BPJS Mungkin Nanti Akan Banyak Teman-teman Sejawat Yang Akan Bergabung Kemudian Kita Sudah Ada Lengkap Dengan Radiologi 24 Jam Kemudian Laboratorium Kemudian Ada Rawat Inap Mulai Dari Kelas Sampai VIP Super VIP Mungkin Sudah Disare Jadi Kita Memang Mungkin Ada Keluarga Besar Tokoh Yang Memang Banyak Sanak Familinya Kita Siapkan Memang Kamar Yang Benar Lebar Lengkap Dengan Bed Keluarga Ada Pantry Nya Ada Air panas Air panas Air Tingin Nya Gitu Jadi Kemudian Minggu Kemarin Kita Baru Launching Jadi Ini Baru Pertama Di Madura Jadi Khawatir Ibu Ibu Kadang SC Operasi Cesar Ini Takut Nanti Nyeri Tidak Bisa Bergerak Lama Padahal Saya Mau Kerja Sama Pengen Menyusui Akhirnya Kita Bekerjasama Dengan Dokter Spesialis Anestesi Jadi Melongsin Program ERAX Jadi Dengan Teknik Yang Terbaru Di kami Ini Di Gusma Hospital Ini Jadi Memungkinkan Ibu Tersebut Setelah Operasi Empat Jam Sudah Mulai Duduk Bisa Empat Jam Bisa Mulai Jalan Nanti Ini Sudah Ada Kemarin Dua Orang Itu 24 Jam Sudah Bisa Diperbolehkan Pulang Jadi Mungkin Mengurangi Rasa Traumatik Pada Ibu Yang Memang Karena Kondisi Harus Melahirkan Sesara Sesar Betul Iya Karena Banyak Istilah Gini Dok Apa Kalau Sesar Itu Sakit Sekarang Udah Enggak Tuh Ya Iya Biasanya Kalau Ibu Hamil Takut Dengan Vaksinasi Mungkin Karena Takut Bayinya Enggak Bisa Nerima Sebenarnya Boleh Enggak Sido Iya Boleh Nah Ini Barusan Tadi Saya Saya Memang Gini Jadi Pada Kita Sekarang Ini Kan Memasuki Gelombang Yang Kedua Ya Nah Ini Selalu Kita Terutama Di Dokter Terkandungan Ini Bahkan Seluruh Dunia Sudah Merekomendasikan Ternyata 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 Dengan Adanya Varian Varian Baru Yang Terkena Varian Delta Itu Nah Ini Ibu Hamil Yang Terkena Itu Menjadi Lebih Banyak Dan Menjadi Lebih Lebih Banyak Ke C4 Case Jadi Sampai Ke ICU Sampai Ke Kematian Jadi Ternyata Ibu Hamil Ini Memerakan Salah Satu Komorbid Untuk Varian Yang Delta Ini Makanya Direkomendasikan Untuk Ibu Hamil Usia Kehamilan 12 Sampai 33 Minggu Disarankan Iya Disarankan Iya Untuk Vaksin Harapannya Seandainya Nanti Itu Terkena Itu Tidak Lekas Menjadi Buruk Gitu Ya Atau Bahkan Kematian Itu Karena Kita Sudah Mempunyai Kekebalan Harapannya Seperti Itu Nah Ini Memang Harus Di Share Ya Di Edukasi Kadang Orang Itu Hamil Karena Memang Untuk Yang Tahun Yang Lalu Itu Masih Belum Ya Belum Seperti Varian Yang Delta Saat Ini Ya Kemudian Rekomendasi Dari POGI POGI Ini Perkumpulan Obstetri Ginekologi Indonesia Alih Kebidana Indonesia Itu Mungkin Masih Belum Share Kemana Belum Menjangkau Masyarakat Terutama Di Berdesaan Ya Oleh Di Masyarakat Madura Ini Tapi Dengan Adanya Youtube WA Kemudian Kemajuan Sosmed Ini Insyaallah Itu Cepat Ya Cepat Sekali Bisa Terutama Ada Nakes Nakes Yang Berada Di Ujung Tomba Ibu Bidan Itu Ya Nah Yang Penting Ini Juga Ininya Dinkes Ya Dinkes Kan Dia Memegang Kendali Kalau Mereka Tidak Update Nanti Akan Menolak Ibunya Sudah Semangat Ternyata Mereka Oh Ibu Ambil Tidak Boleh Nah Ini Memang Sangat Terbaru Jadi Baru Dikeluarkan Rekomendasi Ini Kemarin Di 31 Juli Malah Harus Dianjurkan Untuk Ibu Ambil Segera Melakukan Vaksin Di Usia Kehamilan 12 Sampai 33 Minggu Kita Tadi Sudah Main Main Kusma Hospital Ternyata Ada Video Case Yang Orang Yang Melahirkan Terus Ada Foto Bayang Lucu Lucu Itu Didokumentasikan Astri Melihat Suatu Hal Yang Baru Di Pemakasan Biasanya No Oh No Kameran Justru Di Kusuma Ini Enggak Itu Memang Program Khusus K Atau Memang Fasilitas Nilai Plus Di Kusuma Hospital Iya Itu Adalah Yang Membedakan Pemeriksaan Kehamilan Di Kusuma Hospital Sama Yang Lainnya Kita Selalu Update Kita Selalu Melihat Pasar Ternyata Sekarang Anak 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 Muda Dibuat Story Akhirnya Kita Juga Melihat Iya Jadi Memang Satu Proses Kita Memang Harus Meminta Tanda Tangan Kalau Meminta Dengan Fasilitas Itu Memang Harus Persedia Menandatangin Bapak Itu Akan Di Video Atas Permintaan Keluarga Jadi Ada Banyak Paket Jadi Kalau Pemeriksaan Kehamilan Di Kusma Hospital Ini Yaitu Antenatal Care ANC Itu Seperti Yang Standar Misalnya Kehamilan Satu Bulan Itu Satu Kali WSG Kemudian Trimester Kedua Dua Kali Ketiga Mungkin Setiap Minggu Nah Kita Untuk Ibu-ibu Yang Lagi Sosialita Atau Mungkin Mendokumentasikan Kita Ada Paket Satu Itu Paket Yang Lengkap Itu Super 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 Jadi Super Mami Tidak Ribet Terus Aku Nanti Pokoknya Mau Aman Sampai Melahirkan Aku Tidak Bingung Apa-apa Dia Menitipkan Uang Di Awal Boleh Nyicil Gitu Nah Itu Sudah Ada Paket ANC Antenatal Care Kemudian Lengkap Dengan USG 4 Dimensi Iya Iya Dengan Kemudian Sama Kamar Kamarnya Sudah Memilih Kamar Yang Mana Nanti Proses Persalinannya Gitu Ya Itu Sudah Lengkap Nah Kemudian Kita Ada lagi Tambahan Untuk Mamistar Mamistar Itu Ada Tambahan Jadi Kalau Persalinan Di Video Jadi Dikomentasikan Video Keluarganya Ikut Suaminya Kemudian Sama Foto Newborn Paket Komplit Kadang Orang Ini Waduh Aku Kok Enggak Mau Itu Ya Aku Tahunya Sudah Mau Melahirkan Tapi Mau Di Video Kadang Yang Ini Asisten Lagi Foto Sebelahnya Aku Mau Akhirnya Ibu Ibu Yang Memang Tidak Sempat ANC Biasanya Bekerja Di Luar Kota Melahirkan Di Madura Itu Ada Paket Untuk Foto Newborn Sama Video Nanti Bisa Dilihat Di Youtube Nah Kemudian Ada Yang Ibu Ini Aku Tidak Mau Memang Tidak Ada Indikasi Operasi Mereka Normal Harus Normal Tapi Aku Juga Tidak Mau Sakit Akhirnya Kita Ada Paket Ila Wila Jadi Seorang Ibu Yang Melahirkan Itu Kemudian Kita Masukkan Obat Anti Nyerinya Di Punggungnya Disuntiknya Disuntikkan Akhirnya Ibu Tersebut Apa itu Ya Menunggu Masa Persalinannya Mulai Kalah Satu Pembukaan Itu Sampai Delapan Jam Sampai Dia Melahirkan Tanpa Rasa Nyeri Nanti Kalau Kurang Lengka Bisa Datang Langsung Atau Bisa Mengunjungi IG Kami Youtube Kayaknya Akan Jadi Tempat Yang Ibu Ibu Sosialita Atau Ibu Milenial Kita Mau Tanya Nyeri Di Beberapa Fakta Ataupun Mitos Di Madura Karena Kita Harus Tau Mitos Atau Fakta Biasanya Biasanya Banyak Beredar Kalau Orang Hamil Tidak Boleh Makan Udang Katanya Soalnya Udang Jalanya Mundur Terus Takutnya Nanti Janitnya Nyusut Itu Gimana Siduk Secara Medis Kalau Medis Diet Memang Disarankan 4 Sehat 5 Sempurna Sama Susu Udang Salah Satu Protein Perlu Mungkin Itu Mitos Mungkin Hati-hatinya Gini Aja Mungkin Ada Beberapa Orang Yang Sangat Alergi Seafood Nah Itu Hati-hati Misalnya Dia Masih Hamil Muda Terjadi Reaksi Sampai Sok Begitu Hati-hati Tergantung Dari Badannya Sendiri Ya Dok Kalau Tidak Alergi Makan Makan Aja Ya Terus Ada Lagi Ada Tuh Di Madura Gitu Ya Udah Hamil Lusar Tiba-tiba Nyusun Gitu Atau Kosong Gitu Kalau Bahasa Maduranya Dimakan Sampilengan Gitu Jadi Itu Kalau Secara Medis Itu Namanya Memang Ada Seperti Itu Itu Namanya Pseudogesis Pseudogesis Itu Jadi Sebenarnya Itu Didasari Dari Rasa Yang Sangat Ingin Untuk Hamil Rasa Jadi Psikis Jadi Kemudian Iya Psikis Sebenarnya Berasal Dari Psikis Nah Kemudian Wanita Sebut Jadi Nggak Head Nggak Head Ada Mual Ada Muntah Sama Kemudian Perutnya Itu Gede Sebenarnya Itu Hanya Lemak Saja Minta Ngidam Minta Itu Akhirnya Kadang Itu Sampai Diselamati 4 bulanan Terus Dilihat Perutnya Segitu Setelah Kemudian Di USG Diperiksa Tes Kenceng Negatif Kemudian USG Rahim Normal Saja Jadi Saya Sarankan Ini Sangat Penting Untuk Awal Misalnya Dia Sudah Mulai Ada Terlambat Head Ada Rasa Mual Muntah Atau Gimana Pusing Gitu Ya Tidak Pertatang Minimal Itu Harus Dites Kenceng Sama USG Jadi Untuk Mengetahui Satu Awal Memang Usia Ghamilan Paling Akurat Di Awal Ghamilan Trimester Pertama Jadi Itu Mitos Ya Iya Pesiodekesis Di awal Dari Pesikis Yang Sangat Ingin Hamil Jadi Sebenarnya Memang Sejak Awal Tidak Hamil Iya Cuma Tanda-tandanya Aja Iya Perasaan Berarti Alam Bawah Sadar Kita Yang Menyakini Kalau Kita Lagi Hamil Iya 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 Gini Bu Dokter Kita Kan Kemarin Buka Pertanyaannya Untuk Sobat ATV Yang Mau Pertanya Dari Eternitas Shad Apa Pasien Bukan Ibu Hamil Bisa Perisa Di Rumah Sakit Kusuman Iya Makanya Kita Orang Kebanyakan Orang Masih Menganggap Kita Khususus An Ibu Hamil Ya Jadi Um Kusuman Hospital Jadi Kita Tidak Hanya Melayani Ibu Hamil Memang Ownernya Yang Pertama Mendirikan Memang Spesialis Kandungan Kebidanan Tapi Disini Jadi Umum Bisa Penyakit Yang Lainnya Jadi Penyakit Dalam Bisa Penyakit Anak Kemudian Penyakit Apa Itu Sara Jantung Mampir Mampir Mungkin Bisa Jadi Bukan Khususus Bersalin Tapi Sudah Merusakan Rumah Sakit Umum Next Pertanyaan Selanjutnya Ibu Dokter Bagaimana Rumah Sakit Khususuma Menangani Tenaga Medis Yang Banyak Positif Covid Ini Benar-benar Merupakan Suatu Musibah Di mana-mana Kita Dilandau Tidak Anak Kecil Dewasa Tua Kaya Miskin Bejabat Siapapun Kena Apalagi Nakes Ini Kita Berjuang Di Gadah Terdepan Gitu Ya Jadi Khusus Untuk Rumah Sakit Kusuma Hospital Ini Kita Bukan Rumah Sakit Terujukan Ya Rumah Sakit Terujukan Tetapi Kita Menyediakan Untuk Screening Covid 24 jam 24 jam Semua Yang Datang Di Kita Screening Ada Pertanyaan Pertanyaan Untuk Menggali Gejala Riwayat Gitu Ya Kemudian Ada Fasilitas Repi Tes Web Kemudian Juga Radiologi Yang Sudah Siap 24 Jam Walaupun Kita Itu Bukan Rumah Sakit Terujukan Tetapi Kita Memang Setiap Hari 24 jam Akan Selalu Berdekatan Bergelut Dengan Orang Sakit Juga Keluarga Keluarganya Kita Tidak Tahu Orang Yang UTG Jadi Semua Nakes Itu Kita Wajibkan Untuk Memakai APD Level 2 Jadi Yang Di IGD Untuk Di kamar Operasi Itu Level 3 Jadi Selain Kita Pake Baju Operasi Kemudian Kita Masih Memakai Untuk Hasmat Itu Kalau Di kamar Operasi Level 3 Hasmat Itu Kemudian Ada Gaun Steril Kemudian Ada Sepatu Boot Kemudian Ada Masker Double Terus Pake Kacamata Google Masih Pake Face Selain Cover Ini Cover Kemudian Di IGD Bukan Hasmat Tapi Level 2 Akan Tetapi Kan Kita Itu Tanamkan Semuanya Kita Tanamkan Semuanya Harus Melakukan 3M Minimal 3M Itu Harus Dilakukan Mungkin Kita Karena Nakes Terus Pendidikan Berbeda Terus Rumah Berbeda Lingkungan Berbeda Ya Kayaknya Mereka Mungkin Di rumah Sakit Ya Tidak Taunya Terkena Dari Suaminya Dan Banyak Jadi Banyak Juga Diantara Kita Yang Terkena Tapi Alhamdulillah Tidak Ada Yang Berat Jadi Begitu Kita Kemarin Begitu Semua Mewabah Kita Langsung Semua Langsung Kita Sweep Tidak Semua Tanpa Kecuali Jadi Mulai Dari Dokter Perawat Bidan Sampai Cleaning Service Saksat PAM Semua Baru Ketahuan Kemudian Kita Apa Kasih Isoman Dua Minggu Dekasih Obat Obatan Kemudian Kita Kasih Spot Mungkin Untuk Nambah Nutrisi Kemudian Kita Pantau Pantau Mungkin Ada Yang Perlu Sampai Dirujuk Dan Sebagainya Alhamdulillah Mungkin Masih Muda Muda Jadi Gejalanya Ringan Ringan Saja Dan Sekarang Sudah Insya Allah Hampir Semuanya Sudah Kembali Bekerja Ada Ibu Hamil Sudah Hamil Besar Tips Untuk Orang Yang Lagi Hamil Gimana Caranya Untuk Menjaga Kandungannya Di Masa Pandemi Seperti Gini Sebenarnya Yang Sangat Bagus Pertanyaannya Tapi Ibu Hamil Itu Dijalani Itu Akan Dialami Kadang Itu Mesem Mesem Sama Jadi Harus Lebih Ketat Harus Lebih Disiplin Untuk 3M Jadi Apalagi Ibu Hamil Sekarang Ini Mulakan Komorbid Sangat Rentan Sekali Untuk Terjadinya Infeksi Jadi Tip saya Tetap Harus Disiplin Protokol Kesehatan Jadi 3M Selalu Pakai Masker Nah Walaupun Sekarang Karena Setiap Tetangga Itu Banyak Yang Meninggal Jadi Walaupun Di rumah Pakai Masker Saran Saya Pakai Masker Jangan Lupa Selalu Sering Cuci Tangan Keluar Rumah Pegang Apa Kemudian Ada Belanja Kemudian Ada Tetangga Pokoknya Jangan Salaman Tidak Boleh Harus Selalu Sering Cuci Tangan Kalau Dari Luar Rumah Masuk Kedalam Sudah Ganti Semuanya Kalau Berlum Mandi Kram Ganti Cuci Tangan Kemudian Harus Menjauhi Kerumunan Menjauhi Kerumunan Kalau Bisa Tambah Lagi Hindari Sudah Aktivitas Di Luar Makan Bersama Selfie Tidak Boleh Jangan Harus Membatasi Aktivitas Selain Itu Harus Dijaga Juga Imun Berjemur Jalan Itu Sangat Penting Sekali Sekarang Vitamin D Jadi Harus Pastikan Ibu Hamil Ini Mendapatkan Konsumsi Vitamin Nutrisi Untuk Ibu Sama Bayinya Juga Untuk Mencegah Terjadinya Serangan Atau Infeksi COVID-19 Ini Jadi Dengan Ada Nanti Dikasih Sama Dokter Jadi Ada Multivitamin Yang Mengandung Vitamin B Vitamin C Antioxidan Juga Vitamin D Vitamin D Ini Harus Dosis Tinggi Dan Berjemur Kemudian Ini Satu Lagi Vaksin Nah Vaksin Saya Anjurkan Vaksin Itu Nah Kemudian Yang Terakhir Ibu Ibu Kalau Menjelang Persalinan Tadi Sudah Perutnya Besar 37 Minggu 36 Menjelang Boleh Melakukan Sweep Jadi Itu Untuk Persiapan Jadi Seandainya Nanti Persalinan Itu Akan Terjadi Dia Statusnya Sudah Jelas Tidak Bingung Untuk Mencari Rumah Sakit Jadi Ada Waktu Untuk Isoman Ada Waktu Untuk Terapi Jadi Pada Saatnya Nanti Persalinan Dia Sudah Aman Bisa Melahirkan Di Tempat-tempat Umum Di Rumah Bidan Di Dokter Di rumah Sakit Kusuma Boleh Gitu Ya Nah Kalau Sampai Terkena Nanti Harus Di Isolasi Dan Rumah Sakit Khusus Mungkin Nanti Tidak Ada Keluarga Yang Menunggu Mungkin Traumatik Gitu Ya Jadi Lebih Baik Mencegah Lebih Baik Mencegah Menurut saya Itu Salah Satu Tip-tip Mas Ya Wah Banyak Bahkan Informasi Dari Ibu Dokter Mungkin Ada Pesan-pesan Untuk Sobat Gimana Sahabat RTV Terima kasih Nah Ini Kusuma Hospital Ini Sesuai Dengan Motonya Adalah Your Head Solution Jadi Kami Siap Selalu 24 Jam Mungkin Langsung Ke Saya Ke Tim Kami Kepara Medis Kami Kemudian Ke WS Dan Sebagainya Kita Secara Terbuka Menerima Semua Saya Pengen Apalagi Di masa Pandemi Seperti Telemedicine Jadi Kami Akan Memujudkan Kusuma Hospital Your Head Solution Oke Terima kasih Untuk Dokter Yang Berikan Informasi Yang Indukatif Untuk Kita Semua Dan Tentunya Kita Bisa Menambah Wawasan Tentang Kehamilan Di Rumah Sakit Kusuma Hospital Ini Terima Kasih Untuk Sub giants Vira Vira Assalamualaikum Vira Assalamualaikum Wabarakatuh